Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi disini bersama Didi Rokisan. Nah di video kali ini saya mau bikin resep ceker ayam dengan memakai buah lobak dan bumbu-bumbu yang sangat sederhana. So, apa saja bahan-bahannya, simak videonya sampai selesai. Nah disini ada ceker ayam 1 kilo, sudah saya rebus setengah matang ya teman-teman. Jadi kotorannya sudah saya bersihkan. Nah ini daun jeruk purut, bawang putih, bawang merah, laos, 1 batang serai, 2 lembar daun salam, kaldu bubuk, gula, ketumbar, kunyit bubuk, merica bubuk, dan ini kemiri pasta, 2 batang daun bawang, 1 buah tomat, dan ini 2 buah lobak. Nah, tapi disini ada yang ketinggalan daun seledri-nya ya teman-teman. So, sebelum videonya lanjut, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video baru dari saya. Oke, kita lanjut dengan mengiris-ngiris bahannya ya teman-teman. Jadi bumbunya hanya cukup diiris-iris saja. Bawang merah diiris. Bawang putihnya juga diiris. Tapi kalau teman-teman mau diulek boleh, di blender atau diulek boleh ya. So, teman-teman, nah ini bumbu-bumbu untuk kesuk cekernya sudah selesai. Mau saya tumis dulu. Dan untuk resep selengkapnya, teman-teman bisa lihat di bawah description box atau di bawah judulnya. Oke, jangan lama-lama ikutin terus videonya. Saya mau menumis bawang merah-bawang putihnya. Kita kasih sedikit minyak, kurang lebih 2 sendok makan ya. Kita tumis bawang merah-bawang putihnya dulu. Kemudian ini salam dan jamurut lausnya. Tidak diiris pasta. Tidak diiris pasta. Kemudian kita campurkan cekernya ayam. Kita kasih as sedikit minyak. Kita kasih as sedikit minyak. Kita kasih as sedikit minyak. Nah, sambil menunggu ininya berdidih, saya mau memotong-motong dulu lobak dan daun bawang. Oke, kita belah lobaknya. Tapi ini menurut selera masing-masing saja ya. Dan daun bawang, tomat. Juga menurut selera masing-masing bagaimana saja. Ayo, kita kembali ke belakang. Kemudian kita tambahkan daun lobak ya teman-teman. Eh, daun daun lobak. Buah lobak. Kasih air secukupnya saja. Ini airnya tadi sudah mateng. Sekarang kita masak sampai dia mendidih dan ceker ayamnya empuk. Kita tambahkan gula, merica, dan kaldu bubuk. Jangan lupa dicicipi rasa ya teman-teman. Garamnya, gulanya. So, teman-teman. Ini tomatnya. Kita cembuhkan. Karena cekernya sudah empuk ya. Nah, gitu. Dan bawang juga. So, tinggal tunggu sebentar lagi dan siap untuk disajikan. Sup ceker ayam dengan memakai buah lobak. So, teman-teman. Nah, ini sup ceker ayamnya sudah selesai ya. Sudah siap untuk disajikan. So, teman-teman. Resep sup ceker ayamnya sudah selesai. Nah, ini dia hasilnya. Resep sup ceker ini dengan bumbu yang sangat sederhana dan mudah, simple. So, kalian pasti bisa untuk mencobanya. Nah, untuk resep selengkapnya kalian bisa lihat di bawah description box atau di bawah judul. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, dukung channel youtube saya. Supaya lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Dengan cara like, comment, and subscribe. Nah, di video kali ini saya cukupkan dulu sampai disini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!